Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jumpa lagi dengan Mbak Tuti disini tentu saja di channel YouTube nya Dapur Kue Sabin gimana kabar teman-teman semuanya yang muslim masih semangat puasa ya semoga kuat sampai akhir nanti dan yang non muslim mungkin masih semangat ya buat berburu takjil juga iya memang seru sih berburu takjil oke 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 kita bahas kembali ke konten kita kali ini kita akan bikin sate lilit jadi kebetulan hari Kamis kemarin malam-malam ada telepon dari teman dari kenalan yang memang udah langganan ya di aku minta dibuatin sate lilit katanya untuk berbuka Alhamdulillah sih pesenannya nggak banyak jadi aku iain aja biasanya kalau sate lilit aku nggak terima pesenandadakan ya teman-teman biasanya ha min 2 baru aku terima tapi karena ini sedikit jadi aku langsung terima aja kebetulan juga ingin juga sih pakai sate lilit buka ya di rumah tapi iseng ya pasang terus di status mas SW ini kesalahan fatal teman-teman jadinya banyak yang mau dong jadinya banyak yang mau kelabakan sendiri akhirnya pasang statusnya itu di pagi-pagi jam apa namanya hari Jumatnya pagi nah bingung kan mau sate lilitnya itu tangkai serenya dapat dimana akhirnya ke pasar buru-buru kesiangan pula berburu sereh Alhamdulillah sih jadi nyicil di satu apa di satu lapak di pasar ke lapak yang lainnya akhirnya nemu 200 spesies apa namanya sereh lumayan bagus bagus Alhamdulillah meskipun agak kesiangan nah ini aku sedang membuat bumbunya teman-teman bumbunya seperti biasa nanti aku taruh di kolom deskripsi aja ya nah disini aku menghabiskan bumbu dengan grand blender dari signora lumayan cepat lumayan keren pokoknya asik aja pakai blender ini teman-teman nih lihat jadi aku pisahkan ya jadi satu tadi yang pertama itu pakai yang apa sih bumbu umbi-umbian gitu loh teman-teman kayak laos jahe kencur dan sebagainya yang seperti itu kemiri nah itu tadi yang pertama nah sekarang yang kedua bawang-bawangan sama cabe bukan apa-apa sih nggak ada maksud apa-apa untuk memisahkan ya tapi karena memang kapasitas ini blendernya nggak terlalu besar jadi aku bagi dua lanjut kita goreng aja bumbunya semuanya dicampur jadi satu masukkan juga rempah-rempah lain aromatiknya disini aku sereh kelihatannya banyak ya makanya teman-teman tapi bukan itu kulit serehnya aja jadi apa namanya kan ngebersihin sereh tuh ngebersihin sereh untuk tangkainya jadi itu ada sereh yang sangat besar jadi dikletekin nah ini dipakai buat bumbunya kalau aslinya sih segini ini cuma pakai tiga watang sereh ya teman-teman kemudian kita langsung aduk-aduk masak sampai berubah warna seperti ini jangan sampai setengah matang ya teman-teman nanti satri lilitnya nggak enak bau langu jadi ini sampai matang seperti ini berubah warna kita matikan kompornya kemudian sisihkan dulu suruh dingin ya nanti kita bakalan rapi apa namanya buang itu rempah-rempahnya sementara itu aku cuci-cuci piring dulu seperti biasa nggak mau banyak cucian namper jadi dicicil ngecinya setelah ini baru kita akan cuci juga ayam nah ini ayam filet dada teman-teman ya ayam filet dada dipotong-potong dulu sedikit eh dipotong-potong dulu sedikit dipotong-potong kecil-kecil supaya mempermudah ya nanti menggiling di food processornya nah ini dicuci dulu sampai bersih karena tadi juga yang namanya di pasar kan banyak lalat dan lain sebagainya ya teman-teman jadi harus dicuci bersih dulu kemudian ditirisin harus ditirisin ya supaya airnya turun lanjut sementara meniriskan ayam disini aku membersihkan bumbu-bumbu dari aromatik tadi ya teman-teman seperti daun salam juga ada bunga lawang kapulaga dan cengkeh jadi harus dibuangin dulu ya di awal ya teman-teman nanti kalau dibuang di akhir saat kecampur dengan ayam akan malah repot lagi nah ini udah bersih kita akan sisihkan dulu kita mau blender ayamnya disini aku menghaluskan daging ayamnya dengan food processor ya teman-teman ini dari signora ini multifungsi banget bisa juga buat ngiris-ngiris dan lain sebagainya disini aku bagi dua ya dua kilo ini bagi dua karena memang apa namanya sayang kalau terlalu dipaksakan sekaligus meskipun dia muat ya teman-teman jadi dibagi dua aja supaya awet food processornya langsung juga sekalian dimasukin apa namanya teman-teman itu bumbunya ya kemudian langsung nyelain sepraktis ini sebenarnya membuat satu lilit enggak ada yang repot tapi entah kenapa banyak teman-teman bilang repot banget bikin satu lilit padahal enggak repot teman-teman kalau sudah sering bikin ya nah ini sebentar aja udah langsung halus deh teman-teman kalau teman-teman enggak punya food processor bisa ditumbuk juga ya ini dagingnya ditumbuk juga asal jangan ada kulitnya kalau kulitnya ditumbuk itu alot sekali teman-teman akan kesusahan ditumbuk dicowet aja kalau teman-teman bikin sedikit bisa atau dicincang dicincang yang halus ya bisa kok jadi enggak harus pakai food processor kayaknya juga pakai blender juga bisa oke kita lakukan di semua bahannya di semua daging kita blender kita haluskan sampai halus terserah si selera teman-teman mau sedikit kasar juga boleh nah disini aku giling halus ya teman-teman seperti biasa aku membuat satelilit tanpa campuran kelapa ya kalau teman-teman suka dengan aroma satelilit yang pakai kelapa rasa satelilit yang pakai kelapa silahkan aja ya ditambahkan kalau bisa jangan penamannya enggak usah banyak kelapanya jadi 25% dari daging ya teman-teman supaya enggak kehilangan ciri khas rasa dagingnya dan untuk daging ayam juga bisa diganti dengan ikan ikan tuna yang bagusnya nah ini aku tambahkan dengan daun jeruk yang sudah diiris halus kita singkirkan kalau masih ada kayak tulang rawan tulang-tulang kecil kita singkirkan ya teman-teman kemudian aduk rata sampai apa namanya daun jeruknya itu kecampur rata ya kemudian liliti batang sate bisa pakai batang sate yang bambu bisa juga pakai sereh kayak aku ya teman-teman disini kebetulan hari ini itu agak cemas banget gitu karena kan puasa ya teman-teman aku enggak ngicip-ngicip agak deg-degan juga gimana rasanya takut keasinan takut kehambaran pokoknya campur aduk jadi sepanjang ngerjain juga campur aduk aja perasaannya jadi kayak ragu gitu loh masukin bumbu-bumbunya tapi alhamdulillah ternyata katanya enak teman-teman menurut yang pesan jadi enggak ada kekurangan rasa apapun masih masih konsisten mbak teti kayak dulu pertama aku beli katanya alhamdulillah oke ini udah selesai aku ngelilit sate lilitnya ini enggak papa ya teman-teman ditumpuk seperti itu sate lilit mentahnya ditumpuk aja enggak akan lengket karena dia memang berminyak kemudian dipanggang di pan di grill disini aku memakai grill yang jadul dari maksim linknya nanti link topinya aku taruh di deskripsi ya teman-teman nah kita balik-balik pakai api sedang cenderung besar karena apa karena sate lilitnya itu nanti akan jadi kering gitu loh enggak juicy teman-teman jadi airnya itu hilang ya jadi pakai api sedang cenderung besar tapi jangan ditinggal-tinggal supaya enggak gosong rajin ngebolak-baliknya seperti ini nah kita akan panggang ya semuanya teman-teman sampai selesai sampai selesai semuanya kemudian nanti terakhir baru kita akan bikin untuk sambal matahnya ini udah selesai sebagian ya teman-teman aku singkat aja dan aku masih punya apa namanya adonan adonan sate lilitnya tapi enggak punya tangkainya teman-teman kehabisan sereh jadi aku akan bikin kayak perkedel aja nanti teman-teman bisa lihat di belakang misul ya sebelum lanjut aku mau sapa dulu teman-teman kesayangannya Mbak Tuti yang sudah selalu setia menunggu video-video terbaru dari Dapur Kue Sabin hai teman-teman dari Sabang sampai Merauke gimana kabar tetap semangat ya terima kasih sudah selalu nungguin video-videonya Mbak Tuti nonton sampai selesai dan untuk subscribe baru-baru selamat datang ya di channelnya Dapur Kue Sabin semoga kalian betah dan anggap seperti rumah sendiri jangan lupa juga di subscribe, like, komen, dan share ya untuk lebih semangat lagi Mbak Tutinya bikin video-video tentang apa aja tentang yang masak-masak dan lain sebagainya nah ini dia teman-teman aku bikin kayak perkedel ya sebagian, sebagian sedikit gitu sisanya karena gak kebagian apa namanya, gak kebagian sereh ini udah sesi terakhir sudah selesai kerjaanku meskipun dadakan tepat waktu jangan lupa dibolak-balik capitannya aku pakai juga dari Signora ya bisa beli di Monabakeware untuk link nanti aku taruh di deskripsi teman-teman oke selesai sudah kerjaan kita saat dililit kita langsung masuk ke sambal matah itu tadi bumbu-bumbunya bawang merah bawang putih cabai cabainya aku campur untuk ngasih pareasi warna ya cabai hijau juga kemudian sereh dan bumbu seperti garam gula itu kita gabungkan aja jadi satu kemudian disiram dengan minyak panas dan juga ada terasinya ya yang tadi digoreng sekalian dengan minyaknya kemudian aduk rata sampai teksturnya itu lemes gitu ya teman-teman apa ya layu layu jadi sayurannya itu layu sayuran bumbu-bumbunya layu sebagai aroma biar tambah maknyus kita tambahkan buah jeruk ya teman-teman terserah seleranya mau tambahin banyak boleh kalau memang teman-teman suka aroma seger-seger jeruk ya oke ini udah jadi kita tinggal packing sekarang ya teman-teman ini aku akan masukkan di wadah sambal nantinya tapi aku mau tata dulu untuk satelitnya ya aku tata kasih alas sedikit daun selada supaya mempermanis aja nggak banyak jadi aku tata per box itu 10-10 teman-teman dengan harga 35 ribu ya teman-teman yang mau daerah bandung dan sekitarnya silahkan ya nanti aku cantumkan nomor telepon pemesanan di kolom deskripsi kalau untuk luar pulau luar daerah aku belum ya teman-teman aku belum mengadakan yang progen bisa sih sebenarnya tapi belum mungkin nanti ya teman-teman nah langsung aja kita kemas sambalnya sambal matahnya di wadah sambal ini ukurannya 35 mili teman-teman kita kemas semuanya ya untuk nanti kita letakkan di dalam tinwall tinwall nya aku memakai ukuran 750 mili kalau teman-teman isinya 10 itu cukup ya 750 mili kalau teman-teman mau isi 15 itu harus pakai yang 1000 mili nah oke ini dia satelit kita udah jadi teman-teman ini dikemas total semuanya 15 pak ya 150 biji sekedar info buat teman-teman untuk satelilit dan betutu aku ada kelas online ya teman-teman bisa join di kelas online nanti akan dapat bimbingan sampai bisa dan waktu konsultasinya itu gak dibatasin ya enggak 2 minggu 3 minggu enggak jadi seterusnya teman-teman bisa konsultasi sampai bisa ya teman-teman tersedia juga kelas-kelas online yang lainnya oke teman-teman sampai disini dulu video kita kali ini sampai jumpa di video-video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menunaikan ibadah puasa